Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar Kusuma FM Muslimin muslimat hafidhokumullah Bulan Ramadan identik dengan Al-Quranul Karim Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran secara gelondongan Gelondongan itu full 1 sampai 114 ayat Dari Baytul Azza, kabahnya malekat di alam malakut Sampai kepada sama idrunnya Langit yang terlihat oleh kita di dunia ini Pada malam Nuzulul Quran Malam Nuzulul Quran bertepatan waktu itu Dengan Laylatul Qadar Maka surat yang sering kita dengar Anak-anak kita membaca Inna angzalna hufi Laylatil qadri Itu artinya bahwa Al-Quran mempunyai peranan berpenting Di dalam kita punya hidup dan berkehidupan Para pendengar Kusuma FM Sangat-sangat disayangkan Apabila Quran kita Tidak tersentuh oleh tangan kita Ada sebuah keterangan Hanya cuma menyentuh Al-Quran Punya efek-efek yang sangat biasnya Energi ibadah kita Diriwayatkan Sayyidina Usman bin Afwan Dalam sebuah ritual beliau Setiap malam Mengaji Al-Quran Awal dan akhir beliau ngaji Selalu menciumnya Ibaratnya Ibaratnya Saat dulu ngaji Qurannya disun Disun itu maksudnya Nek jorok Di maknani dengan hidung Dan juga ditakbil Ditakbil itu Dengan mulut Bahasa Arabnya Syamwal Qubli Ada ngambung Kelawan irung Dan Apa jenangannya Nge nyucup Kelawan apa Lisan Sayyidina Usman bin Afwan Itu Memulai Beliau membaca Quran Dengan nyucup Dan mencium Dengan hidung Begitupun Mengakhirinya Ada salah satu Sahabat atau pengawal beliau Yang memperhatikan Bagaimana Sayyidina Usman Memperlakukan Quran Maka Ada istilah Tadarus Al-Quran Itu sebagai satu Budaya Ritual ibadah Yang sangat positif Hanya saja Nyun Sewu Nyun Pangambun Dan Tadarus Itu Kalau Dimaknani Itu Darosa Yudarisu Saling Mendengar Atau Membacakan Satu sama lain Satu membaca Yang lain Mendengarkan Dan bergantian Seterusnya Kenapa Kok begitu Rasulillah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Setiap malam bulan Ramadan Dengan Malaikat Jibril Alaihissalam Bertadarus Quran Kanjeng Nabi Membaca Malaikat Jibril Menyimak Malaikat Jibril Membaca Nabi Menyimak Dan seterusnya Maka Itu yang akan Memuatkan Tiga pahala Pahala yang pertama Adalah Pahala Membacanya Pahala yang kedua Adalah Menyimaknya Dan Pahala yang ketiga Adalah Dengan Lisanya Dia Semua bergerak Menjadi satu Tetapi Kalau Yang Membaca Atau Metode Membacanya Dengan Hanya Satu orang Biasanya Nang musola Dimajid Dimadrasah Vipondok Itu yang Satu Membaca Banyak Sebenarnya Yang dimusola Dimajid itu Tapi lainnya Domajid Nang Emperane Domrokok Dewi-dewi Nah itu yang menjadi Hilang Atau bukan Hilang Makna Yang tidak Sebenarnya Dalam Istilah Tadarus Kalau Baca sendiri Namanya Tilawah Atau Kiroah Kalau Tadarus Kang Nengdi Kang Tadarus Maka Dia akan Bersama-sama Dengan Yang lainnya Untuk Membaca Dan Menyak Seperti Tadi Saya Menerangkan Tadi Tentang Paedai Wong Tadarus Dengan Lainnya Itu mempunyai Tiga Pahala Itu Karena Proses Taseh Membenarkan Itu Sangat Sangat Muncul Disitu Orang Ketika Wong Tidak 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 Salah Dewa Orang Tidak Kerasa Tapi Tidak 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 Berarti Watak Dasar Jabaliyah Watak Dasar Menung Sok Nek Deleng Salai Wong Loh Apa Jendang Nek Meruh Aduh Weketon Tapi Deleng Api Kewong Biasane Orang Mudah Melupakan Nek Deleng Salai Wong Oleh Ngomong Sebulan Tapi Nek Ngomong Kewong Setengah Hari Serampung Sebab Meniru Dan itu Watak Jabaliyah Orang Bertadarus Itu punya Koreksi Tingkat Tinggi Maka Dari itu Manfaatkan Jangan Sampai Mushola Kita Nyun Sewu Majid Kita Hanya Mereka Satu Orang Yang Membaca Saja Tapi Bergiliran Terus Tidak Harus Sampai Beberapa Jus Ngatik Wengi Wengi Nang Corong Sepet Ker Mok Malah Ketika Orang Tidak Bisa Menjaga Nyun Tidak Bisa Menjaga Tentang Keabsahan Dalam Membaca Sesuai Ilmu Al-Quran Maka Mudah Terjemurus Mudah Terjermus Dalam Rubha Korin Lil Quran Wal Quran Apal Tapi Beliau Senangnya Kalau Membaca Quran Walaupun Itu Dengan Membaca Dengan Peruh Peruh Tulisannya Dia Baca Karena Apa Sehebat Hebatnya Akal Manusia Mesti Ada Titik Lemah Ada Titik Lupa Lu Weng Menung Son Kura Ngone Lali Ngone Lali Nghi Kadang Nyekel Kunci Digolei Pirang Pirang Kula Sepedah Montor Kula Kunci Nang Juro Kamar Nang Kula Ngantik Weng Sak Umah Sak Tunggu Disen Padahal Kuncini Niku Ning Sae Dewi Rak Kroso Rak Kroso Lali Mula Nek Gampang Nge Sae Niku Kelawan Quran Diwoco Niku Maka Koreksinya Lebih Banyak Nyun Sebun Nyun Pampun Tidak Harus Banyak Yang Dibaca Asal Tartil Tertip Enak Didengarkan Maka Itu Mempunyai Efek Yang Sangat Sangat Luar Biasa Para Pendengar Kusuma FM Hafiz Hukumullah Dalam Konteks Al-Quran Kita Saat Ini Nyun Sewu Banyak Quran Quran Kita Yang Sering Tertata Rapi Di Atas Lemari Kita Saking Rapinya Tidak Pernah Tersentuh Banyak Debu Yang Menghigabinya Maka Dalam Sebuah An-Nazrah Adalah Suatu Keterangan Bahwa Nadrah Melihat Melihat Al-Quran Itu Termasuk Ibadah Melihat Al-Quran Itu Termasuk Ibadah Saya Sering Menyuplik Ada Lima Pandangan Satu Melihat Ka'bah Ka'bah Di Deleng Top Di Peneleng Ka'bah Yang Kedua Melihat Guru Kita Guru Kita Dengan Pandangan Rahmah Pandangan Welas Asih Maka Guru Kita Yang Mengajarkan Kebaikan Kita Kita Pandang Maka Nyetrum Maka Berbahagialah Yang Masih Punya Guru Kia Yang Masih Hidup Karena Apa Dengan Kita Silaturah Miso 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 Ibadah 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 Jangan Pernah Menganggap Ada Mantan Guru Niku Rai Lok Ditakone Kang Kanal Mantan Guruku Tidak Ada Mantan Guru Tidak Ada Mantan Kiai Semua Guru Kita Kita Pandang Semua Termasuk Ibadah Kali Allah S.W.T Semoga Kita Diberi Pertolongan Untuk Bisa Selalu Menghormat Kepada Guru Kiai Ustad Kita Yang Ketiga Adalah Melihat Orang Tua Kita Berbahagia Bagi Kita Semua Yang Masih Mempunyai Kedua Orang Tua Karena Apa Kebiasaan Nek Karawang Dewi Rapati Ngajeni Nek Karawang Lyong Ngajeni Karawang Tanggane Dicucup Menes Durung Bocok Calon Mantu Calon Wurung Diti Oleh Ketemu Dicucup Disalami Wah Tapi Nek Karawang Tua Orang Gilem Dita Kone Mereka Ngapaja Orang Gilem Ngambung Ngesun Salaman Karawang Tua Mambu Ini Belet Kau 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 Sebab apa? Sebab disitulah tempat iblis menggoda kita Kasih inilah, berbahagia lah Kita yang masih punya istri Apapun mereka Ibaratnya bentuknya Kaya ngopor, rapatut Ngetoknya pirang-pirang Das akan jenengan ibaratnya Sirah, wis metu, wis ngelahir Pirang-pirang anak Akhirnya berubah rupa Biar zaman perawan langsing Oleh yang melaku Maka kita latihan Untuk bersama-sama Menyayangi, melembutkan istri-istri kita Manfaatkan istri kita Menjadi sarana Ladang ibadah kita Yang nomor lima adalah Al-Quran Melihat Al-Quran Dileng tok lukang Dileng Quran Dileng termasuk ibadah Itu yang paling nikmat Mulailah dengan kita melihat Itu sudah cukup Ayo Al-Quran ini Ini Ramadan Yang dirisi Saya akan menyebutkan istri kita Kita menghabiskan istri kita Biasanya Malah kita melihat Tidak Kalau kita melihat Tidak Kita melihat Kita lihat 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 Selamat Ramadun ini Saya tidak menyebut makanya badan asal THR kalau tak tubas mau manfaatkan Quran kita dibuka selembar bali maning selembar ini di rumah kalau tidak liat kayak gini padahal cuma mulak-malik jira-kira cepat hatam lebih bisa memulai kita punya seteruman walaupun ibu jamaah ahli pendengar Kusuma FM hafidhukumullah dalam Al-Quran bukan cuma hanya dibaca saja bukan hanya untuk kita mengalap satu pelajar jenengane ilmu saja menggali kandungan Al-Quran saja tapi ada satu bentuk ta'aluk hubungan yang sangat kuat antara pembaca dengan Al-Quran nya apa itu Al-Quran itu berbahasa Arab lu khotu ahlil janah itu Al-Arab aku mencari besok nyansi dengan surga dengan bahasa Al-Quran ngomong-ngomongannya enggak bahasa Arab bahasa Arab ini adalah bahasanya Al-Quran setiap huruf dari sekiran huruf hija'iyah Al-Quran itu mempunyai rumus-rumus rahasia tersendiri saya sering mencontohkan kayak nun nun lu nang quran kok ono nun hijib cok lu yasin toha hamim ainsing kof malah anu wong koncok lu jeneng ane to si mim jiceluk to si min lu niku niku malah kepengen du anak niku jeneng ane nopo to si min niku niku kenapa kok dia dia karena apa karena satu contohnya nun saja nun itu simbol simbol dari ikan yang memakan nabi Yunus alaihiss salam lu huruf nun niku ditulis nang walesan sing biasanya ngu mancing kan eh walesan tulisin nun niku nuk bi idnillah bi awnillah kabe kang kersan kusti Allah tuli olih iwakan olih iwakan simpeting nopo sing dipancing lono iwa niku 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 loro nopo sebab nun itu adalah corowong iwak apa si iwak paus iwak si gede banget iwak paus si gede banget ini kutoro didaml kangge istilah wasilah untuk dunia kita punya rahasia punya rahasia di dalam Al-Quran itu ada namanya Zaidun Zaid diterangkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam memberikan satu hukum kepada anak tiri beliau namanya Zaid dalam ilmu wahyu sering dicontohkan zaidun maraltu bizaidin ro'aitu zaidan ono Zaid terus loh ternyata Zaid itu namanya apa nge ro'aitu zaidan maraltu bizaidin apa jaa zaidun itu berarti Zaid itu yang dimaksud adalah satu tambahan soko zayda zayda berarti orang seling melihat Quran ditambahi ditambahi apa ditambahi kualitasnya ada seorang guru saya dari daerah bumi ayus ini termasuk beliau itu sangat melihat Al-Quran Al-Quran itu termasuk beliau disering lihat sampai sampai beliau pada umur sepuh bebas dari kacamata sebab apa bibarkah sering di Al-Quran lho ini operator ini juga berjumpa di ini 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 kalau melihat Al-Quran itu akan meminimalisir bentuk min yang ada pada diri kita maka berbahagialah kita orang-orang yang selalu bisa melihat Al-Quran memaksimalkan Quran kita menuju suatu hal yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih